Hai semuanya, jadi ini adalah OOTD aku hari ini dan semoga bisa menginspirasi kalian semua. Dadah! Good morning guys, nah berhubung sekarang udah jam 6 pagi, gue mau lari pagi, gue mau jogging, gue harus menerapkan pola hidup sehat di hari-hari gue. Karena itu, karena gue mau lari pagi, gue harus pakai sepatu yang oke banget, yang dipakai lari enak banget, asik banget. Nah lo liat nih, tuh dari modelnya udah keliatan, dari bahan kainnya juga udah oke banget. Tuh, nah karena gue emang suka tali, jadi gue pilih model tali. Nah buat kalian yang suka jogging, buat kalian yang suka lari pagi, gue harus menerangin untuk kalian beli sepatu di sepatuku.com. Karena apa? Karena kualitas dan harga nggak pernah bohong. Oke, sekarang gue mau lari pagi, so see you guys! Hei, balikin tas gue! Pinjem bentar, taunya cuma dipamerin. Belagawa TDSGA! Berkat outer gue, lo jadi dapet endorsean kan? Kalo lo nggak mau bayar, gue bakal komen di Instagram. Kalo outer lo dan OOTD lo itu semuanya cuma barang pinjeman. Jangan, jangan, jangan. Gini aja, gue kan masih harus nunggu transferan dari endorse. Baru gue bisa bayarin semuanya. Powers banyak, endorse sana sini. Ternyata cumi. Hah? Apaan tuh cumi? Cuma main jam. Eh, outer gue sini, sini. Nah outer gue gue lepas, ntar. Hello guys, nah biasanya nih gue akan sering banget upload-upload di Instagram. Nah untuk kali ini gue mau share ke kalian semua. Postingan tentang mobil gue. Nah nih liat nih. Kan keren kan? Warnanya hitam. Menunjukkan kemacauan, kegagahan. Nah gue suka banget. Nah kalian harus liat, ini semuanya udah gue modifikasi. Nah dari ini. Atau ban mobil. Aduh duh, hadiah dari siapa ya nih? Ayo coba kalian tebak dulu. Ayo ya abisan. Jadi buat sekarang masih dirahasiakan. Tapi yang pasti buat cowok ganteng, kece. Makasih banyak ya buat mobilnya. Makasih. Dadah. Dadah. Muaaah. Sudah salah. Lu ngapain sini sini? Eh lo yang ngapain di sini. Eh lo yang ngapain di sini. Lo udah video-video mobil orang, terus marah-marah, enak aja lo. Sudah sana pergi pergi. Enaknya aja ngapain disini? Suka-suka gue dong. Jadi bukan mobil suka. Jangan berisik. Ketawaan dong. Jangan beri apa. Enaknya. Sukaang. Kalau tak se McCoy pues eh Ah, 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 ah Wah bisa dibuka? Kayaknya bukan ape gue deh Ah, ayah, mas kan? Foto-foto di featuring Room ya mba? Maksudnya mba? Mba gak percaya kalo saya mau beli barangnya? Soalnya.. banyak yang noempat foto doang mba So, hitz! Biar jadi artis telegram mba Selegram mba cantikku ya Allah Artis telegram udah sana Dia mau beli kok, barunya. Cakep nih, jaket. Gaya baru. Tinggal selfie, terus masukin di Instagram. Loh, kok gak bisa sih? Kenapa gak bisa? Aduh, gawat nih gimana ya. Tuh gue mana ada pilih banyak banget lagi nih. Ayo dong. Ah, payah mana error. Lo? Lagi? Lo ngapain di sini? Oh, gue tau. Lo pasti mau nyoba baju putih ini buat foto-foto doang kan? Dih, enggak kok orang aku mau beli. Eh, ngapain lo pegang tangan gue? Apa sih? Ini handphone gue, kenapa bisa sama lo? HP? Enggak salah, ini HP gue. Enak aja orang ini. Ini HP gue. Apa? Kenapa bisa emu? Jangan bilang kalian nyobain baju cuma buat nampang doang. Mbak, ini ya dari tadi nurus saya terus orang saya datang kesini bareng sama pacar saya. Ya kan sayang? Wah, sayang udah aku bilang dari tadi kamu itu gak cocok pakai jacket jeans kayak gini kemalang. Gak sesuai sama domain kamu. Eh, sayang nih. Kamu juga gak cocok sayang pakai kemeja ini. Nih, kamu lihat nih. Nih, tuh. Aduh, sayang ini tuh cuma buat orang langsing. Yang cantik. Jadi kamu sadar dirilah sayang. Udah, udah. Jangan ribut. Mending dicobain dulu. Baru kasih komen. Dan inget. Gak boleh foto-foto di fitting room. Iya. Acting lo boleh juga? Acting? Siapa yang acting? Gue ngomong jujur kali. Emang badan lo gak bagus? Gue juga biasa aja gak cantik. GGR. Mbak! Ini lagi ada foto-foto di ruang ganti nih! Mbak! Mbak Dinda ya? Yang salep geram itu? Ya, kok tau Mbak? Saya follower Mbak loh. Mbak sangat menginsipasi saya. Boleh foto gak Mbak? Boleh, boleh. Sekali lagi ya Mbak. Sekali lagi ya Mbak. Iya, iya. Makasih Mbak. Iya. By the way, ini kayaknya menunya enak-enak. Atau bos saya khusus untuk telegram. Gratis semua menu. Yang penting postingannya Mbak. Promosi kape ini. Gratis. Yaudah, saya pesen apa aja? Berarti boleh ya? Boleh, boleh Mbak. Yaudah, saya mau rakelet satu. Euro Leop! Yaudah, itu gue sendiri. group CC Jay hoang dan robe. Seperti yang saya Makanan itu enak-senak serius deh. Saya pasti ini langsung saya posting di Instagram saya, saya upload. Tenang, Pak. Wah, justru saya yang seharusnya terima kasih sama Mas Juna. Masih ingat nggak, bulan kemarin, waktu Mas Juna promosi, Wah, pengunjung luar biasa menejir. Oh, saya yakin memang. Emang sangat ditanya pengunjung, Pak. Pokoknya kapanpun Mas Juna mampir, saya selalu siap untuk menyambut. Oke? Serius nih, Pak. Wah, makasih banget ya, Pak. Oke. Kalau gitu saya pamit ya. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ya? Itu Selegram, makan gratis nggak apa-apa kan? Wah, nggak bisa dong. Dalam satu minggu ini, kita hanya menggratiskan satu menu saja. Untuk Selegram yang omong. Jadi nggak bisa gratis, Pak? Tidak bisa. Ngerti kamu? Ya, Pak. Ngerti. Mbak Dinda, maaf ya. Ya, udah denger saya. Saya bisa kau bayar sendiri. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Kayaknya sama sekali. Tentang endorse kritik. Layarannya pakai kritik. Halo, itu lagi? Ya Allah, apes banget sih gue hari ini. Males. Itu kan mobil yang kemarin? Untung gue belum upload di Instagram. Hei ganteng banget ya Allah. Hei. Halo. Kamu gak apa-apa? Enggak, enggak. Kenapa tuh cewek? Ini orang mana sih? Ini SMS kok belum dibales? My baby, hashtag romantis, hashtag cantik. Coba gue tau. Cakep. Waduh. Tuh, ben ada cewek cakep di sini. Coba gue aja kenalan lah. Eh, kayaknya kita pernah ketemu ya? Yah, tunggu, tunggu, tunggu. Gimana ya? Sebentar, 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 sebentar. Oh, pameran mobil pas dianyer. Ingat gak? Bukan, 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 bukan. Di Korea, kita ketemu. Ingat kan? Tapi gimana ya? Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, gue ingat-ingat lagi. Di Korea, dimananya? Tandara! Halo! Ah, iya. Iya kan? Di Korea Utara kan? Yang kita tabrakan, jedor gitu. Kayaknya gue kemarin ke Korea Selatan deh. Korea Utara kali. Sorry ya, gue lagi buru-buru. Lupa kali. Mas Niko ya? You're my love, you're my life. You're my life. You're my life. You're my life. Halo mas, saya aja Juna. Mobilnya keren-keren banget mas koleksinya. Bisa aja kamu. Masih keren juga koleksi mobil kamu. Saya udah cek Instagram kamu. Kamu suka gue undangan di mobil ya? Oh, itu emang tergantung mas. Kalau emang ada yang naksir dari Instagram saya, Saya pasti jual. Ntar gampang, saya tinggal beli lagi. Terus posting lagi. Jual lagi, beli lagi. Gitu terus. Nah, pas banget nih. Berarti postingan kamu manjur banget. Oh, iya. Jadi gini Jun. Saya udah survei sana-sini. Terus ketemu IG kamu. Jadi kita itu pengen endorse buat mobil kita. Pas banget mas. Berarti mas Niko lagi ngomong sama orang yang tepat. Karena saya jamin mobilnya mas Niko pasti bakalan laku kalau diposting di Instagram saya itu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya. Duduk dulu ya biar enak ngomongnya. Duduk. Oke mas. Oh, duduk. Silahkan. Jadi gini. Saya itu lagi cari selebgram buat di endorse perhiasan kami. Saya udah cek Instagram kamu. Social media kamu. Ternyata cocok. Betul sih. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya harus punya pacar. Punya pacar? Harus punya pacar? Ya harus punya pacar. Karena kita itu ingin menampilkan hubungan yang kuat. Cocok sama perhiasan kita. Yang menampilkan hubungan yang kuat sama pelanggan. Oke. Gimana? Cuma pacar doang. Gampang. Kecil mas. Saya juga kadang-kadang lupa ada beberapa pacar saya. Gimana? Gimana? Terus, terus, terus. Konsep fotonya. Kamu sama pacar kamu foto di mobil kita. Oke, oke, oke. Dan cewek kamu harus serai bilang. Biar kalian bisa saling support promosinya. Oh iya mas. Gimana? Aman? Aman, aman, aman. Pasti bakalan saya beresin semuanya. Mas, senang aja. Oke, kalau gitu dua hari lagi kita ketemu. Bahas kontos sama konsepnya ya. Nanti dua hari lagi saya akan ajak pacar saya untuk ketemuan. Biar kita bisa ngitung soal konsep. Oke, bagus. Untuk lebih meyakinkan saya, mulai dari sekarang kamu posting foto sama pacar kamu di Instagram. Oke? Thank you ya mas. Thank you, Jun. Saya pamit kalau gitu. Siap. Terima kasih banyak ya. Pacar. Dua hari lagi? Aduh, siapa yang bisa gue sewa ya? Cari pacar selebgram juga dalam waktu dua hari. Emangnya bikin kue apa? Bisa secepet itu? Hmm, tapi kalau gagal. Gue berarti gak bisa bayar kos lagi. Enggak, 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 enggak. Gue harus dapet nih. Siapapun bodo amat yang penting ada yang mau deh. Tagihan sewa kos. Terus. Saya gak bareng-bareng buat OOT, dek. Aduh, harus dapet job ini. Terserah. 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 Eh, gue bayar pajak di sini. Ini salah terserah umum. Jadi gue bisa terserah mau gue mau duduk dimanapun bukan urusan lo. Mau di sini, mau dapet pohon. Siapa ya yang nanya? Oh iya gak ada. Gue gak peduli mau lo bayar pajak kek, mau enggak kek. Itu bukan urusan gue deh. Gue gak peduli bodo amat. Dib, songongnya lo lama-lama ya. Hati merasa sepi bila ku jauh dari sentuh cintamu. Pacar selebgram. Tapi masa dia sih? Aku selalu ada di hatimu, ya. Jangan tinggalkan dan jangan kau lepaskan. Duma makhlukmu jagapku di setiap detak jantungku. Oh.. Kenapa lho? Namanya sepatutnya. Wah, lighting-nya bagus sih. Lighting-nya bagus sih, jadi gue mau selfie. Kenapa? Apa? Eh, guleng. Ini gue udah follow account lo nih, Instagram. Lo awas yang gak fallback. Lo ngasak nge-geran. Ini cuma buat mendukung antara sesama seleb. Gue udah fallback sih. Tapi awas aja ntar lo komen macem-macem. Blok. Eh, siapa yang mau komen macem-macem? Gak, 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 gak. Gue udah tau tipe lo itu kayak gimana cowok-cowok, langsung judge. Gini, 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 gini. Oh gitu, iya. Gue rawak juga pukal lo. Eh, gak boleh. Eh. Lo cara sana cepat sana. Males gue disini. Yaudah, gue mau duduk disini sih. Ruben. Kau. Terima kasih Terima kasih Gua harus pura-pura pacaran sama orang kayak dia Gak ada cewek lain Apa yang lebih keceh dari dia Masalahnya Saya lihat beram lain juga mata mau Sama gua Apalagi kalo tau gua cuma pura-pura doang Yang ada malahan Teribut Demi endorse doang gua kayak gini Udah bodo amat lah Tau cuma pura-pura Gelap mata aja Demi Endorse Tapi aku sadar itu Semua sudah berlalu Semua Ku jadikan kenangan harapan Hai guys selamat pagi semuanya Nah seperti biasa Gua mau ngasih kekalian Halo rutin tas pagi gua adalah Nari pagi dan jogging di belakang rumah gua Nah untuk itu gua perlu sepatu yang keren banget Dari sepatu ku.com yang nyaman banget dipake Dan gua yakin kalian gak akan pernah nyesel sepatu itu Oke Nah sekarang gua mulai hari pagi So good morning guys buat kalian semuanya Have a nice day See you Bye bye Aduh Eh Mbak 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 Maaf 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 Oh, sorry, saya nggak sengaja. Loh, ini kan cewek di kampus. Bisa, dilepasin. Sorry mbak, saya nggak sengaja. Tapi kayaknya kita pernah ketemu deh. Gue Juna. Gue Rena. Oh, kita ketemu di kampus deh. Eh, lo ngapain sih ngikutin gue? Eh, pelan-pelan dong. Aduh, aduh. Lo nggak pernah jogging ya? Pernah. Tapi ini, aduh. Haus. Oh, haus. Eh, lo ngapain masih ngikutin gue? Haus. Ya udah pulang sana. Lo minum di rumah lo sendiri. Hah? Nggak boleh minta? Eh. Nggak, 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 nggak. Mas Niko, pokoknya tenang aja. Saya janji saya akan posting foto video yang lebih mesra sama pacar saya. Lagian juga wajar lah, Mas Niko. Pacar saya itu emang agak-agak pemalu. Maksud lo apa? Ngambil-ngambil foto gue sembarangan pasti taman kemarin. Oh, lo juga ngambil foto gue, diem-diem, tanpa seizin gue. Iya, berani lo. Eh, 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 lo juga kan? Keluaran lo kali satu titik daripada gue postingannya. Ya, gue bales emang lo doanya misalnya nil foto. Lo jangan megang-megang gue dong. Kok enggak orang-orang gue? Bisa nggak? Kok lo makin kencang sama-nya? Ya, gue cewek. Lo mau apa? So what? Kalau lo cewek emang gue peduli. Makin dong. Yaudah-udah, lo peduli. Lo butuh gue kan? Bede apa? Udah deh, gue mau ngomong sama lo. Yaudah, gue juga. Yaudah. Ayo. Yaudah ngomong, malah diem aja. Iya. Ya, lo kan yang ngajuk lo kesini ngomong-ngomong apa? Nih ya. Gue lagi mau di-endorse sama perusahaan mobil. Oke, dan ini adalah impian gue banget. Ini adalah goal gue banget. Cuma masalahnya mereka minta syarat dari gue. Syaratnya itu adalah gue harus punya partner. Itu. Sama dong kayak gue. Sama gimana? Eh, denger dulu. Akannya, gue jelasin. Jadi, gue dapet tawaran dari toko perhiasaan. Cuma syaratnya gue harus punya pacar. Jadi lo selama ini gak ada pacar? Tawain gue? Ya, bukan itu. Pansen aja lo galak. Tau gak? Ya orang lo gak pernah punya pacar. Gue emang belum mau punya pacar gitu loh. Gue itu orangnya pilih-pilih selektif. Gue ada tastenya. Maaf ya. Aloh. Pilih-pilih taste. Alesan, alesan. Ya udah, udah. Gak usah. Menjadi. Batau. Eh, lo gitu kan. Ngambek. Gitu aja ngambek. Eh, lo mesti ingat. Kita perlu duit. Kita butuh duit ini. Jadi, kita harus menurutin kemauan mereka. Lo duit gak? Duit. Eh, jangan sok-sokan deh lo. Ya udah. Gitu dong. Berarti sekarang kita damai bentar. Kita foto-foto seolah kita pacaran. Terus habis-habis sodorin ke muka klien. Deal. Deal gak? Deal. Nah gitu dong nih. Latihan kali. Latihan pas foto kali. Suka ya sama gue. Banyak kok yang suka. Ngantri sana. Ayo. Cari foto yang bagus. Tengah mata hati. She is a.. The ends. Oh my yo. It's a return of the element. Oh. Kembali lagi. Oh. Saku cerita tertar. Oh. Come again. And again. Element. Oh. Oh. Pernah ku cintamu. Pernah ku memujimu. Kau tak peduli. Rambut oke, make up oke Masih wangi Iya alo bos, iya iya saya udah dapet beberapa nominasi jadi nanti tinggal Ah Ella, baru mau caper udah keburu dia masuk Oke, kali ini gak boleh gagal Semangat Indah Aduh, taksi udah gak ada lagi ya Bingung deh mau gimana sekarang Emang mau kemana? Hmm? Oh, mau ke kampus lagi buru-buru tapi kayaknya taksi udah gak ada lagi deh Bukannya di daerah sini bayi kojek? Oh, tadinya mau naik kojek juga tapi aku pikir-pikir lagi kayaknya rambut aku langsung berantakan, ambur aduk, jadi gak jadi Emang kampus kamu di mana? Kampus Pina Jaya Aku juga lewat situ, mau bareng? Mau, 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 ayo Enggak, gak jadi Jadi gak nih? Enggak, jadi Siapa? Hmm? Oh, itu Bukan siapa-siapa kok, kayaknya fans doang Soalnya kan aku kan selebgram, jadi banyak yang minta follow, like back, ayo thank you Ya, ya, ya…? Ah, aku tuh baru pindah koos ke tempat tadi, jadi aku belum kenal siapa-siapa Oh ya sampe lu, Dindas Ya siapa? Eh, aku Dindas Kamu? Aku Niko Eh.. Kalo belum kenalan sama Pak RT, ntar aku antri deh, gapapa Gakusah, gaussah, gak perlu Kan yang punya kosan kita kok RT? Jadi udah kenal kok. Tapi aku tuh ngeliat muka kamu kayak familiar banget ya? Kenapa mirip Pevita Pierce ya? Banyak yang bilang kok mau nanti. Enggak, bener-bener. Aku tuh kayak pernah liat muka kamu dimana gitu. Aduh, jangan-jangan dia followersnya si Juna lagi. Aduh, mampus deh gue. Tapi... Kayaknya gak mungkin deh. Orang sekeran dia mana? Aduh jadi followers cowok gak jelas kayak si Juna. Mirip orang kali. Kan banyak tuh orang yang suka mirip ini, mirip itu. Enggak usah mikirin, gak apa-apa gak jelas. Enggak penting. Iya kali ya. Udah lupain aja. Juna waktu. Kita bergerak-gerak ikuti irama. Bebas lepas berdua. Kau dah aku. Aku kamu kita menyatu. You got me. You got me. You got me. Aduh, aduh. Senyum, senyum, senyum diri. Oh gue tau nih. Palingan juga lo lagi nyari inspirasi gimana caranya untuk membuat pencitraan lagi di Instagram lo ya kan? Lo kali ya pencitraan. Gue udah liat isi ide lo itu apa aja. Mobil semua olahraga. Mulut tapi kalo sampe followers tuh tau. Udah di onfollow detik itu juga tau. Eh eh eh. Kalo ngomong sembarangan aja sih. Terolong-olong pada denger gimana? Bodoh amat. Bodoh amat, bodoh amat. Enggak, gak usah ganggu gue. Gue lagi epic tau, Mak. Oh gue tau nih. Lo lagi PDKT ya? Tukang ojak deket rumah lo? Iya. Atau siapa? Hmm. Akhirnya lo bisa punya gebetan juga. Hmm. Itu dong. Cumbunya ganteng, keren gak kayak lo. Maaf ya. Ya, bodoh amat. Eh, gue kesini itu mau ngomong sama lo. Ya. Jadi gini. Gue mau ngajak lo ketemu sama klien gue. Sore ini juga. Gue juga banter lagi mau ketemu sama klien. Kalo gitu ganteng aja. Klien lo dimana dulu. Gue juga gak mau buang-buang waktu gue. Enggak banget. Bentar. Eh. Lah sama tempatnya. Ya barengan aja kalo lo gitu. Tapi ingat. Lo disini jadi pacar gue. Pura-pura. Tau. Cuma pura-pura pacaran. Sampai kontrak endorsenya beres kan? Ya. Bener banget. Oke. Kalo gitu. Sore ini gue tunggu. Oh ya. Tengok. Kau yang selalu ragu. Yang selalu ingat. Yang selalu diam. Hai, sorry. Hai. Kamu kan yang waktu itu di pameran mobil di mall, kan? Iya, kamu yang kerja di toko priaasan di mall itu juga, kan? Aku Niko. Aku manajer pameran mobil di mall itu. Wah, keren banget. Aku rena. Pemilih toko priaasan itu. Kerenan juga kamu, owner toko priaasan. Biasa aja. Ngomong-ngomong ngapain di sini? Pasti lagi nungguin pacar ya? Enggak, enggak, enggak. Aku belum punya pacar. Jadi aku ini tuh janjian sama Selegram yang mau aku jadiin brand ambassador. Kok bisa sama sih? Aku juga lagi nunggu Selegram yang aku ngondor priaasan aku. Serius? Iya. Kok bisa kebetulan sih? Makanya enggak ngerti deh. Halo, Marena. Wah. Wah. Iya. Jadi kita tuh sama-sama kerja di mall yang sama. Kebetulan kita juga mau kontrak kalian jadi brand ambassador kita. Oh, saya kirain pacarnya Mas Niko. Mas, terus tentang endorsean yang waktu itu kita obrolin gimana? Ini kebetulan saya udah bawa pacar saya nih. Oh, iya Mbak Rana ini sesuai janji saya juga bawa pacar saya. Aduh, bisa gagal nih gue ngegebet Mas Niko. Jadi gini, gue sama Niko udah cek kalian buat jadi calon brand ambassador kita. Tapi masalahnya... Kita berdua udah cek foto-foto yang kalian upload. Itu banyak yang komen kalo kalian tuh sama-sama masih jomblo. Dan gue juga udah ngeliat komenan yang gue upload barusan. Ada beberapa orang yang kaget banget lo pacaran sama Juna. Karena lo belum pernah pacaran. Oh, enggak. Kita emang beneran pacaran kok, kan sayang? Cuma emang belum terekspos aja. Belum banyak yang tau. Bener. Bener, Mas. Yakin kita baru jadian. Masa baru jadian semua orang langsung tau. Maksudnya makin lama, makin lama, makin lama, makin lama, makin lama, gitu. Emang kalian berdua udah berapa lama jadian? Oh, seminggu. Jadiannya sebulan sayang. Kamu bisa lupa sama tanggal jadian kita? Enggak dong sayang, kan seminggu. Karena waktu itu kamu nampak aku di kampus. Aku inget banget, romantis banget. Kalau itu aku nampak kamu ke dua kali. Maksudnya aku bilang... Sudah ke dua kali? Ini udah gak bener. Thank you ya. Kamu ngomongnya sebulan? Kamu belum seminggu? Enggak seminggu. Enggak, seminggu. Mbak Rena. Mbak Rena, Mbak Rena. Mbak Rena, please. Saya janji kita beneran pacaran kok. Cuma hubungan kita belum di blow up aja di sosmed gitu aja kok. Iya kan? Iya bener. Yang saya lihat sih gitu. Kalian pacaran settingan kan? Kok settingan sih? Mas, kita ini baru jadian mas. Jadi wajar kalau kita masih kaku-kaku ya. Tapi saya janji sama Mas Niko. Pokoknya kita akan upload foto-foto video-video yang banyak banget di Instagram. Biar orang-orang pada tau kalau kita beneran pacaran mas. Yes. Mbak Rena, maaf. Tapi kita beneran pacaran dan please kasih kita kesempatan sekali lagi. Saya akan buktiin kalau kita beneran pacaran. Iya kan? Gini mas, kalau Mas Niko gak percaya, saya akan buktiin ke Mas Niko kalau emang kita beneran pacaran. Yang? Yang? Mampus? Dinda! Mbak! Mbak! I love you! I love you too Juna sayang! Mbak! Oke, oke gini aja. Kita kasih kesempatan kalian seminggu. Buat buktiin kalau hubungan kalian itu bukan settingan. Seminggu. Oke. Pasti Mas. Lepas. Semi-minggu ya? Ya. Ingat. Seminggu. Oke, siap. Senang aja. Terima kasih. Dadah! Lebih banget sih lo. Anggeng tadi enak banget tuh kayaknya ke enakan gue peluk. Dih! Males banget lo yang norak. Ya terlalu mau di I love you. Apa coba? Kalau bukan karena gue, gagal nih kita semua. Awas lah seminggu ini kalau lo gak mau berusaha, semuanya salah lo. Wah! Salah tuh! Kok salah gue? Kok salah gue sih? Lo sama? Terus? Nanti saya pegangin gini terus. Jadi tunggu lama setelah baca di kita. Tidak. 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 Enak kan sayang? Enak banget tuh aku mau suamin. Oh, lucu. Eh mau dong. Eh mau dong, surprise. Yang mana? Ya gitu. Jadi kamu yang... Ini kamu suka sambur nih. Oh no. Ya enak banget samburan nih. Ih sayang. Kamu lucu lah. Tidak. Sayang. Tidak. 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 Stangasih itu. Biar ini. Tidak itu, Mana videonya? Maksudnya... Ngerutangmu? Enggerutang, tadi! Kan saya disuruh megangin doang. Ya, mewah. Ya, tegak dong, Mas. Oh, bilang dong dari tadi. Nih, Pak nanti-nanti, pernah punya HP gak sih? Yaudah, pulang lagi ya. Iya, Pak Andre. Target penjualan bulan ini sudah tercapai. Iya, nanti saya kasih tau yang lain. Iya, Pak. Siap, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Luar biasa banget sih semangatnya. Kamu, tuh main kesini. Mau beli mobil baru ya? Pas banget. Lagi banyak promo, tuh. Kamu tinggal pilih, mau beli yang mana. Promo aja terus. Kenapa gak kamu aja beli perhiasan aku? Lagi promo juga loh. Aku tuh mau beli buat siapa? Pacar aja gak punya, apalagi istri. Terus, kalo makan malam sentian dong. Kasian banget. Kalo kasian, temenin dong. Jangan cuma ngomong doang. Tadi aku dateng kesini. Cuma pengen nanya kabar selebgram kamu itu. Tapi sih, kalo emang ada yang ngajak naktir. Boleh juga sih. Gila, ya. Gila, ya. Gila, ya. Terima kasih. Walaupun ga ada endorsean, ga masalah buat gua. Selama lari pagi sama Rena, gua pasti akan semangat terus. Stop! Gua ga akan membiarkan seorang wanita cantik itu lari pagi sendirian. Jadi mulai hari ini gua akan nemenin lo lari pagi kemanapun, dimanapun, sampai manapun. Yang bener. Ayo! Ayo! Apa jadi berubah begini ya? Gua salah orang, bentukannya kenapa jadi begini? Eh, ayo! Ini kemana? Eh tunggu dong! Aku udah liat semua video-video kalian. Kalian tuh romantis banget ya, selasi. Sama Juna maksudnya. Ya iyalah sama Juna, pacar kamu kan Juna. Kemistry kalian tuh dapet banget, itu yang aku cari. Kemistry? Syukurlah kalo gitu. Kita liat akhir minggu ini ya. Kalo Rena juga setuju, kita langsung kontrak kalian. Tapi sih selama kalian bisa ngejaga hubungan kalian tetep romantis, Aku garanti, kalian pasti kita kontrak. Terima kasih. Oke kalo gitu aku jalan dulu ya. Oh, ya udah. Bye. Bye. Hati-hati. Aduh, kalo gue terus-terusan mesra sama si Juna, cowok ganteng bisa lepas. Gimana ya? Tapi kalo gue gak mesra sama si Juna, kontraknya bisa lepas. Gimana ya? Tapi kalo gue bisa dapetin si Niko, terus pasangannya sama dia aja. Kan malah double untung dong. Dapet dua-duanya cowok ganteng, dapet kontrak juga dapet. Tuh, Rena. Juna. Lu jogging apa abis dikejar-kejar sih? Dikejar truk gue. Eh eh eh, gue minta maaf ya. Kemarin gue gak nawarin lo minum. Tapi sekarang gue udah tau lo itu pacar Dinda. Jadi lo boleh deh numpang-minum tempat gue. Hah? Serius? Oh kalo gitu boleh tuh kalo misalnya lo ada nasi goreng juga. Atau roti bakar atau tenor dandar. Tuh enak tuh gue abis lagi pagi. Aduh, laper banget. Asli. Sia-sia dong joggingnya. Hah? Gak ada yang sia-sia kali. Ketemu Rena. Cewe cantik. Dikasih minum. Makan. Nisi goreng. Wooo. Perfect day. Sempurnaaa. Gimana? Gimana apanya? Aus? Kering. Sampai banget. Mendingan gue pacaran sama Rena. Kan Mas Niko juga gak menentukan gue harus pacaran sama siapa. Bener nih. Biar sekali mancing dapet dua ikan sekaligus. Asik. Ayo mulai. Tumpen banget lo. Pagi-pagi udah senyum-senyum kayak gitu. Semangat bener. Kan harus semangat. Kan pabut pikir gimana mas. Ya lebay lo ah. Eh by the way ya. Ini gue mau nanya sama lo nih. Jadi gini. Temen gue ini kan lagi mau beli perhiasan buat pacarnya. Nah lo kira-kira tau gak? Tentang perhiasan gitu. Jadi ntar gue bisa kaya so ke temen gue. Hmm tau. Wih deh. Keren juga lo. Tapi lo harus jelasin ke gue soal mobil-mobil. Hah? Soalnya gini. Gue ada temen dan dia suka nanya-nanya soal mobil. Jadi ntar gue bisa cepet jelasinnya gitu loh. Emang mukanya gila ya lo ya? Lo gak mau rugi tau gak? Ya cuman gapapa deh. Hitung-hitung kita berbagi ilmu. Ya lo kan juga dapetin dosa mobil. Jadi gue pikir. Tapi sekarang lo ngejelasin ke gue gimana cara memilih perhiasan yang baik. Gue jelasin dulu mutiara-mutiara terindah dan yang paling terkenal di dunia. Itu yang penting dulu. Kayak misalnya yang ini. Oh oh. Nah dengan kaya gini kan gue jadi bisa banyak ngobrol sama si Rena. Nah ini gue dulu nih ya. Tentang mobil. Sebenernya ya mobil itu paling simpel. Ini nih. Bisa jadi bahan PDK Teknikom. Ya gini. Lihat aja dulu mbak. Nah ini. Wow. Lagi cari mutiara ya mbak? Iya yang ini. Wah kebetulan banget nih. Bisa pas banget. Ini salah satu mutiara yang terbaik yang kita punya mbak. Kalau yang ini adalah mutiara dari Indonesia. Dan sebagai penghasil mutiara terbaik di dunia. Kita wajib banget punya ini mbak. Nah itu ben cowok tau mutiara. Wow ya memang itu pengen tangguan majik kan. Kalau menurut gue sih cowok itu emang harus tau perjelasan. Sama aja kaya mengerti seorang perempuan. Terima kasih ya. Nanti dulu deh mas. Saya pikir-pikir dulu ya. Enggak mau di DPN dulu pak. Mumpung banyak promo nih. Maaf mas. Saya pinjil dulu ya. Enggak. Saya mau panen. Iya. Iya saya. Sudah sudah. Saya ambil yang ini saja. Serius pak. Serius. Yaudah pak. Bu silahkan duduk. Ternyata enak juga ya di setirin. Ya kalau gitu. Gimana kalau gue jadi supir lo. Hah? Kalau supirnya selebgram kaya lo. Pasti mahal banget bayarnya. Bisaan lo. Lo udah kenal sama salah dinding. Ya. Ya lumayan sih. Karena gue emang satu kampus sama dia. Jadinya ya kenal. Ya walaupun awalnya gue gak terlalu akrab sama dia. Terus? Gidean? Ya gitu lah. Gue mau nanya deh sama lo. Kira-kira nih ya. Misalkan gue ngasih kado buat cowok. Kira-kira yang pas tuh kado apa ya? Soalnya gue belum pernah pacaran serius. Apa aja. Apa aja pasti diterima kok. Oh. Eh tapi palingan ya. Yang paling standar itu biasanya sih. Jam tangan. Linda. Aku tuh bener-bener kagum sama kamu. Hmm? Aku hampir dua jam nawarin ngejelasin ini itu gak mempan. Eh kamu baru dimamin pengomong. Langsung deal transaksi pembelian. Mas Niko itu harus ingin. Kalau gak semua soal spesifikasi itu bisa membuat orang tertarik buat beli barengnya. Soalnya perasaan itu juga penting buat cewek. Mas ini misalnya kayak mbak tadi. Hmm. Dia merasa ada yang mengerti inginannya. Makanya dia jadi tertarik. Jadi tadi. Gak rita-rita banget kok. Karena dia juga cewek ya gak? Hehehe. Ya ya ya. Kalau soal cewek. Aku nyala deh. Dari dulu tuh aku paling gak paham gak ngerti urusan cewek. Serius? Serius? Ya sebenernya cewek tuh gak ribet-ribet banget kok. Aku cuma. Cuma. Malang-malang cewek aja yang gak mau ngerti kode-kodenya. Bisa aja kamu ya. Hehehe. Lu tau kok. Hmm. Hmm. Ini ada bonus buat kamu. Karena tadi kamu berhasil ngejual satu unit mobil. Iya buat kamu. Hmm. Gak apa-apa deh dong kan. Gak 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 gak. Gak gak gak. Gak gak gak. Beneran beneran. Ini rules dari kantor. Karena kamu berhasil ngejual satu unit mobil. Emang ini buat kamu. Bagian kamu. Rules dari kantor. Gitu aja. Udah aku ikatan. Semuas gitu. Duitnya disimpan aja dulu ditabung. Kan maksudnya siapa tau ada yang mau dibeli. I love this surprise. Sekian kan. See ya di. Ya. Terima kasih ya Mas Niko. Harusnya itu aku yang bilang makasih sama kamu. Jangan pernah bosen ya. Gak pernah bosen kok. Ya udah kalau gitu aku ke kamar dulu. Wah. Bye. Dadah. Yes. 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 Seneng banget loh keliatannya. Masih. Kenapa anak keliat gue kayak gitu? Lo tau dari mana tempat kos gue? Ya. Yeay. Ngigo lo. Kan lo sendiri yang lurus di Instagram. Dari nomor telepon lo. Alamat lo. Biodata lo. Sampai RT-RT lo lutut terus semua disitu. Makanya. Kalau jadi selebram. Jangan amatir-amatiran banget dong. Dih. Suka-suka gue dong. Instagram. Instagram siapa? Instagram gue. Solem. Lagian tumben. Belah-belahin kesini malam-malam. Berapa? Gitu deh. Sambet ya? Ditanya malah mesem-mesem gitu mukanya. Gue abis jalan sama cewe cantik. Mbak Rena. Yoi. Yaudah. Gue juga barusan abis dia ajak makan malam romantis sama Mas Niko. Bisa di. Gitu deh. Tapi kan lo gak akan dikasih Adi ya. Gue bentar lagi bakal dikasih. Jam tangan baru. Sorry ya. Ya udah bodo amat. Gue juga tadi mau dikasih uang sama Mas Niko. Tapi kayak gue tolak gitu. Sampai gak mau. Apa? Lo mau dikasih sesuatu uang sama si Niko. Lo gak mau. Oh gak apa? Cantrum. Cantrum? Iya. Lo dikasih duit sama si Niko. Lo gak mau. Gini ya. Gue yakin dia pasti bakal pake uangnya untuk beliin gue sesuatu. Bu. Dia kan soal romantis. Alah. Nih. Gue tuh pengen ngomong sesuatu sama lo sebenernya. Cuma. Gue gak enak aja sih ngomong sama lo. Eh. Coba gue tebak-tebak ya. Lo mau bilang kalo kayaknya lebih unding kalo kita bilang sama mereka kalo kita itu cuma pura-pura pacaran. Kok pikirannya sama kayak gue? Iya iya lah. Gini. Tapi gue pikir gue sama mas Niko itu kan udah makin deket, makin akrab gitu kan. Dan daripada pura-pura pacaran sama orang kayak lo. Excuse me. Lebih mending kalo gue itu. Kalo kita cari pasangan masing-masing sesuai pilihan kita dan endorsean masing-masing pasangan kita. That's right. Deal? Deal. You're my love. You're my life. You're my life. You're my love. You're my love. I give you my love. Oh, mas. Oke. Oke. Sesuai dengan perjanjian kita minggu lalu, kita akan bahas kontrak and verse. Eh, tapi sebelum kita bahas itu kayaknya masih ada sesuatu yang harus kita omongin yang, eh. Kalo kita gak pacaran, kita sebenarnya gak pacaran dan semua hidup. Ingat dong. Selalu ada dekatku, selalu ada di hati. Jadi selama ini kalian bohongin kita? Oh, enggak. Enggak, enggak, enggak. Maksudnya gak gitu loh. Eh, jadi gini. Kita pikir mendingan sekarang kita ngaku gitu loh. Dan untuk endorse-nya masih bisa kita lanjutin dengan pacar baru kita masing-masing aja. Bener banget. Sorry, sorry. Maksudnya gimana ini? Maksudnya gini loh. Pakai jangit segala sih mas Niko. Yaudah lah, maksudnya gini loh. Kayaknya sama gue, mas Niko, dan... Gitu. Hah? Pacaran sama kalian? Iya. Ini gimana sih? Kita nih udah sama-sama saling tau. Yaudah. Kayaknya ada yang salah paham. Sorry. Sorry ya. Kita berdua sama sekali gak ada pikiran untuk pacaran sama kalian. Karena ini gak sesuai sama perjanjian kita, maka kalau tetap endorse, saya batalkan. Jangan gitu dong. Eh, ntar dulu. Eh, Renang. Mas Niko. Tunggu, 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 tunggu dulu dong. Ren. Masa setelah semua perjuangan yang gue lakuin sama lo, lo gak mau nimbang-nimbang sih. Maksud gue lo pertimbangin dulu lah. Ini aku juga mas Niko. Kamu gak mau apa nimbangin dulu perasaan aku pengorbanan aku selama ini. Dinda, thanks ya buat semua usaha kamu. Tapi sorry, sekarang saya udah punya pilihan. Yang sepadan. Maksudnya? Ya, sekarang kita pacaran. Ya, kita ngerasa selevel, sepadan. Kenapa ada masalah? Jadi, maksud kamu kalian berdua itu sepadan, satu level tapi kita gak? Kalian lupa kita itu siapa? Slapgram yang terkenal, banyak followers kalian lupa. Ya, kenyataannya itu cuma pecitraan di Instagram kan? Kenyataannya di kehidupan nyata kalian itu zonk. Songan banget loh. Apaan ini sih? Selamat. Wah bro, selamat. 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 Selamat apaan? Itu lo ngawakilin kampus kita. Dinda, lo harus menang ya. Lupa tuh ga? Lupa tuh ga? Lupa ngosot lo, ha? Iya. Kalo lo mbak adu ganteng, gue yang maju. No, lo mau lari. Hah? Lo mau lari? Si Usen. Nah bener. Lo lihat sendiri aja. Terus gue? All my fashion. Bagi model. Keren deh. Shara, lo kan selebram dengan outfit of the day yang banyak menginspirasi banyak orang. Misi. Misi ya, misi ya. Misi, misi, misi. Sorry, sorry, sorry. Hah? Kok lo bisa? Ya bisa dong. Kan saya yang memilih. Ya tapi dari mana ceritanya pak? Saya jadi peserta lomba lari. Saya dari kamar ke kamar mandi aja malu semuanya. Ampun. Ya dan saya juga pak. Maksudnya... Masa jadi model fashion catwalk? Gak bisa lah. Begini. Saya sudah surveikan anak-anak. Kalau Juna suka lari pagi. Dan Linda sering jadi model. Ini saatnya kalian menunjukkan bahwa kalian berdua ini memiliki bakat yang besar. Bukan sekedar foto-foto doang. Juna, selamat berjuang. Mau jadi apa nih negara? Kalau gue yang wakilin lomba lari? Ya... Gue juga takut kalian ngewakilin kampus kita. Bayangin aja kalau sampai kalah. Atau ngecewain mereka. Aduh gimana ya? Udah didaftarin lagi sama mereka? Nah, tapi ya. Ada bener juga lu kata si Pak Bambang. Ini saatnya kita nunjukin ke orang-orang kalau kita sebenarnya berbakat. Bukan cuma foto-foto doang. Iya kan? Iya juga ya. Maksudnya kan kapan lagi kita bisa gini? Oke. Mulai sekarang, kita harus saling support. Dan kita harus bisa. Kita harus semangat. Kita pokoknya harus diingat. Ini semua demi hadiah. Apapun yang kita lakukan. Oke, semangat! 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 Ayo! 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 Semangat! Oke! Berseris! Kau pernah ku bayangkan. Terus! Terus! Yang ku alami sekarang. Kau pergi biaretanku. Kau bawa semua bersamamu Ku sadari salahku Terlambat meyakinkanku Tapi ku tak mengira Jika itu kau lupakan kau Ayo, cepat, 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 cepat! Yuk! Gitu dong! Cepat lagi, cepat lagi, ayo! Ayo! Wil, hari ini lebih cepat, ayo! Aku ingin bersamamu Ayo! Masih lama nih! Sampai akhir waktu Aku ingin bersamamu Din Emang harus banget apa, lihat-lihatnya di mall ini? Ya, lagi kan mau kemana lagi Barang-barang yang paling bagus tuh cuma di sini doang I know, tapi tetep aja Kayak gini nih yang lucu nih Eh, ini lucu Kenapa mbak? Kenapa mbak? Niatanya gitu banget Kita beneran beli kali Yaelah, takutan banget Tau! Kayak gini nih, harganya berapa sih? Apa sih? Padahal cocok juga kalau ada yang buat lo Tau! Gue coba tukar maksimal ini Udah sama mbak kerja-kerja Ya elah ngerti mitamu Huuu! Takut kan bener Cunggu kan Kalian Yuna dan Dinda kan? Kalian beruntung Silahkan pilih bebas ya Maksimal 3 juta Kok bisa? Karena kalian selebgram Jadi pemilik butik ini mau kasih kalian endorse Dengan syarat Kalian harus promosiin butik ini selama 2 minggu Tampang Gimana? Ya bisa Bisa setuju Setuju kok Tuh! Udah setuju aja lu Apa? Udah lu gak kasih 1 juta Satu juta Lu bisa beli apa aja yang mau Satu juta sih? Ini masih 3 juta 3 juta kan ya? Satu setengah Satu setengah Yaudah Barang-barang cewi itu mah malah Leprace Gitu loh Makasih banyak ya Thank you mbak Thank you Thank you Thank you mbak Yaudah mana barangnya? Ini mana aja Ini kan juga sama Dinda gak jadi brand ambasador kita Jadi gimana? Kamu ada option lain gak? Aku pusing Yaudah Kita aja yang jadi brand ambasadornya sayang Hah? Kita Sayang Kita kan keren Terus apa salahnya kita jadi brand ambasadornya? Beres kan? Bener juga kamu ya Oh iya sayang Aku udah mulai boring nih kerja di pameran Capek Tuntutan day boss baik banget Bukan sayang Aku kan udah pernah bilang sama kamu Buka usaha sendiri Ya tapi kan Buka usaha modalnya gak dikit Shhh Kamu kenapa sih masih mikir modal? Ya Sayang Masalah modal kamu Itu aku yang ngurusin Oke? Aku mau tenang aja Modal kamu aku yang ngurusin Oke? Tiga Dua Satu Ayuh cepat lari What? You are my everything I need I give you my heart I give you my soul In every way Hati merasa sepi Bila ku jauh dari sentuh cintamu Gak fokus Gak fokus Gak usah liat masa lama mulu Apa? Selalu ada di hatimu Ya Jangan tinggalkan Dan jangan ku lepaskan Duma mahluku Dekat ku Di setiap detak jantungku Woah It's okay Ukurnya adalah garis ini Lo perhatiin dari sini Jadi jangan sampai lo lewatin garis itu Coba lagi Oke Nengok itu ke depan, bukan ke belakang. Jangan melihat masa lalu. Ke depan, bukan ke belakang. Iya, ayo taruh. Halo? Iya. Buat bintang iklan sepatu laraga? Iya, iya, iya. Oh, yang merek itu ya? Siapa modelnya? Coba ya. Ya, saya tahu modelnya yang mana. Yang cocok, iya. Nanti saya kabarin lagi ya. Oke, thank you. Ben, nggak salah Dinda? Dinda lagi persiapan lomba. Reson curu. Boleh minta waktunya? Jadi temen gue lagi cari model buat iklan sepatu laraga. Dan gue rasa lo kayaknya cocok deh. Ini serius. Ini bukan endres biasa loh. Ini iklan resmi. Dan lo jadi bintang iklan resmi. Nggak ada salah nyata, gue coba. Honornya juga gede. Gimana? Oke. Ini Juna. Model yang kemarin saya kasih tahu ke bapak. Jadi mas Juna ini yang mau ikut lomba lari antar mahasiswa sejauh 10 kilo ya? Ya, gitu deh pak. Bu, sebenarnya nanya segitu. Gimana pak? Pas kan? Jadi model iklan produk bapak? Itu juga kalau menang. Kalau kalah, ya tidak bisa. Ya pasti menang dong pak. Dan saya pastiin latihannya dia saya pantau terus. Tapi nilai kontaknya seperti yang kita bahas tadi ya pak. Tenang. Kita akan lihat saat lomba nanti. Dan saya harus pergi sampai ketemu. Makasih ya pak. Makasih ya pak. Makasih ya pak. Makasih ya pak. Ingat nggak nilai kontaknya berapa? Seratus juta. Masangnya gue menang apa angka, gue juga nggak tahu. Ya lu tuh harus optimis ya yang jadi orang. Ya gue yakin kok lu pasti bisa. Oh tapi kalau sepatu kayaknya mending yang ini apa yang aku pakai sekarang. Kayaknya ini lebih cepat. Kok ngelamun? Kok ngelamun? Kok ngelamun? Gak ngelamun. Cuma apa ya? Cuma... Cuma ini gue mau cerita sama lu. Jadi gue ditawarin jadi bintang iklan sepatu. Dan sampai, kalau sampai gue bisa menangin lomba hari ini. Gue akan dapetin nilai kontrak senilai seratus juta rupiah. Wah, Din. Yumi apa? Ya keren banget. Senang dong lu. Tapi gugup juga lah. Dek-dekan juga. Kernyata... Sebenernya yang nawarin ini si Rena. Dan emang ini projectnya dia. Jadi dia akan jadi manager gue kalau emangnya gue bisa dapetin iklan ini. Dan itu artinya gue akan latihan sama dia permulai besok. Sama Mbak Arena. Sama Mbak Arena. Mbak Arena. Dekat lah. Yang penting lo jangan lupa konsen, fokus. Biar lo bisa beri kebanggaan buat kampus kita. Pastinya. Cuma... Gue terdek-dekan banget tau nggak? Eh, menurut lo gue kira-kira bisa nggak ya menangin kolom balari itu? Gue nggak kebayang 100 juta. Lo kebayang nggak sih? 100 juta. Dengarlah suara cintaku yang mungkin... ρχat lah... Sebenernya lu anche segini. h leverage nahi...! Lihatlah Eh ayo, kok berhenti sih? Fokus, yuk! Dengarlah Suara cintaku yang mungkin Kamu kemarin ngapain ngekafe sama Juna? Kok gak bilang sama aku? Biasa aja kali Orang ada bisnis sedikit Tapi aku kan pacar kamu Harusnya kamu ngomong sama aku Lagian kalian ngobrolin bisnis apa sih? Bisnis kita aja belum jalan Mana janji kamu? Katanya kamu mau kasih aku modal Niko, gue gak sebodoh yang lo pikir Gue taukah semuanya? Sayang aku ke toilet bentar ya Ya, cari Bentar ya Gimana? Kamu jadi dapat modalnya? Hani aku gak sabar mau cepet-cepet nikah sama kamu Pokoknya, begitu kamu udah buka usaha sendiri Jadi kita married Ternyata Selama ini Lo itu deketin gue cuma demi modal buat bisnis Setelah lo dapetin Lo nikah sama cewek lain Terus lo ninggalin gue Sayang, sayang, sayang Dengerin dulu penjelasan Apa lagi yang harus aku dengerinan? Penjelasan apa lagi? Mending lo pergi deh dari sini Dengar ya Gue sama Juna dapet uang Bukan uang Bukan uang Mending lo pergi dari sini Atau gue teriak sadpam Pak, sadpam Iya, 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 iya Iya, 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 iya Aku pergi, aku pergi Udah, udah pergi Pergi sana, pergi Eee Ah 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 Terima kasih telah menonton 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 Oh ya Terima kasih telah menonton 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 Kalau itu Terima kasih telah menonton Terima menonton Ternyata Udah Tidak Terima kasih telah menonton Terimu dan 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton